Fanny Soegi sindir mantan band-nya tak transparan soal royalti, begini klarifikasi pihak Soegi Bornean. Mantan vokalis grup musik Soegi Bornean, Fanny Soegi, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap manajemen band asal Semarang tersebut. Melalui serangkaian cuitan di akun ex-miliknya pada 8 September, Fanny menyoroti ketidaktransparanan pembagian royalti lagu hits Asma Librasi dan sikap tak empati mantan band-nya. Fanny dengan tegas menyebut bahwa pencipta lagu Asma Librasi harus meminjam uang untuk biaya sekolah anaknya. Padahal royalti yang diterima dari lagu tersebut bernilai fantastis, mencapai setengah miliar rupiah lebih. Nominal dari royalti lagu ini gak main-main, setengah miliar lebih ada, tapi justru orang-orang yang gak punya hak dapat paling banyak yang gak transparan, tulis Fanny. Selain masalah royalti, Fanny juga mengaku terluka karena dipaksa tampil di tengah masa berkabung atas kematian ibunya. Bahkan penyanyi 25 tahun itu sampai menerima kata-kata yang menyakitkan. Tidak berhenti di situ, Fanny juga mengungkapkan bahwa saat memutuskan hengkang dari Soegi Bornean, ia harus menghadapi ancaman dari pihak terkait hak kekayaan intelektual. Ia dipaksa membayar jika ingin memakai nama Soegi meskipun itu adalah namanya sendiri. Menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh Fanny, manajemen Soegi Bornean memberikan klarifikasi pada Senin 9 September, dini hari. Mereka menegaskan bahwa semua distribusi royalti, termasuk untuk lagu Asma Liberasi, telah dilakukan secara transparan dan sesuai kesepakatan. Manajemen juga menyebut bahwa Fanny selalu dilibatkan dalam setiap keputusan terkait royalti. Mereka menegaskan tidak ada masalah dengan pencipta lagu tersebut dan komunikasi antara kedua belah pihak masih terjalin dengan baik. Bahkan, kerjasama terkait karya di album baru mereka, langkah rupa, masih berlangsung. Terkait tuduhan Fanny mengenai lagu Raksa, Soegi Bornean menjelaskan bahwa lagu tersebut diciptakan bersama, dan sebagian liriknya ditulis oleh menir mereka, Eric Parkers. Mereka juga menekankan bahwa Fanny tidak pernah menghubungi mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Pihak band juga memberikan penjelasan tentang penampilan Fanny di acara yang berlangsung tujuh hari setelah ibunya meninggal. Menurut Soegi Bornean, keputusan untuk tetap tampil adalah hasil musyawarah bersama termasuk dengan Fanny. Soegi Bornean mengungkapkan keinginan mereka untuk kembali berdialog dengan Fanny demi menyelesaikan permasalahan ini. Mereka juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Fanny Soegi resmi mengundurkan diri dari Soegi Bornean pada Maret 2024 dan melanjutkan karir sebagai penyanyi solo. Sementara itu, band tersebut telah membentuk formasi baru dan terus berkarya di industri musik. Terima kasih telah menonton!